Oke, kita pengen liat Baby Sean sekarang guys. Lagi bobo. Nih. Aduh, mana? Wow. Hah? Kok Baby Sean begitu, guys? Coba liat lagi. Kok Baby Sean babos? Kok Baby Sean babos? Sekarang aku beri kasih kalian tutorial ya. Untuk buka pintu, kalo jaman dulu mau berangkat ke disco, Atau mau pergi, ya dari rumah mengendap-ngendap, Mindik-mindik gitu. Supaya lo ketawa. Nunggu mobil lewat, sekali lagi. Baru lo buka. Ngek, ngek, ngek. Itu kalo malam pendengaran banget, guys. Nah guys, sekarang aku pengen nyubahin. Masih bisa ga nih gue manjar pager. Baru lo buka jaman dulu sebelum berangkat ke disco. Lurut em, oke. Cobain, guys. Lurut em, kok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak, tapi nih. Tidak mungkin kembali, Tidak mungkin. Sending tarian ngak, Tidak mungkin. Woy, persis kayak angin-angin di pinggir pantai. Nggak usah dua, parahal sepedanya. Di jaga, di jaga bisa. Hai, apa korech? Wobuka toys. Wobuka toys bersama dengan baby? Sean. Oke, guys. Kali ini aku pengen ngajakin kalian, ya. Aku tuh kan jarang, ya, ngelapuin daily vlog. Tapi, I was thinking, why not? Sekali-kali kita pengen daily vlog. Sekarang, mungkin buat teman-teman yang udah liat. Dan udah tau bahwa aku dan Roy Riccardo, We're siblings, yes. He's my brother, dan istrinya Roy. Yaitu Nivi, baru aja punya baby baru. Jadi aku punya pengenakan baru. So, aku akan rujukin ke kalian, ya. Karena dari kemarin belum sempet ngeliat Baby Sean Michael Angelo siahaan. Seperti apa siahaan? Seperti apa kira-kira wujudnya? Apakah mirip keluarga Ambon, Menado, atau mirip keluarga Batak? Oke. Kalo disini kan, Abu Bakit. Ada-ada, mulai Batak. Abang Chloe. Abang Chloe. Abang Kore, sama Kakak Chloe. Yuk, sekarang ikutan. Plus, aku juga pengen reminiscing. Aku pengen ngajakin kalian untuk jalan-jalan ke rumah mami aku. Jaman aku dulu masih kecil. Pager yang suka aku lompatin. Kalo aku pengen ke disco. Gimana caranya aku buka bintu pelan-pelan supaya ketahuan mak gue. Pada di depan, cowok gue nungguin. Sekitar jam aku pagi, atau jam 11 malem. Ya kan? Kamar aku dulu. Pokoknya aku tunjukin sama kalian semua. Ikutan aku ya. Let's go! Nah, guys. Sekarang udah sampe. Ini adalah rumah. Ya, rumah mami aku. Tempat dulu tuh aku kecil di sini. Oh. Sakeliatan gak? Nah. Ini sih udah banyak banget perubahan. Tapi ini aku tinggal di Jakarta dari tahun 83. Nih, di sini nih. Nih. So, this is my mom's house. Yes. Jadi, nanti aku pengen ngajakin kalian. Ini udah banyak banget perubahan. Kalau sekarang ini banyak banget tanaman-tanaman di sini. Karena ngopung-ngopung. Udah tua, udah gak kerja. Jadi, hobinya udah sama tanaman aja. Nanti aku ngajakin kalian ke dalam kamar aku dulu. Udah gitu yang aku bilang. Pokoknya banyak banget kenangan-kenangan. Kita nampak tilas di rumah. Caman aku kecil. Oke? Sekarang kita pengen liat ponakan aku. Let's go! Tuh, tanaman gue banyak. Mampu. Hari ini kayak gitu, guys. Baca firman di sini pagi-pagi. Lihat-lihat tanaman. Tuh. Dulu sih gak ada jaman gue kecil tanaman kayak gini nih. Tuh. Tidaknya aku nih, Monstera. My favorite. Gak banyak banget. Sampai kecil-kecil. Udah gak tau dia apa. Sekali kan? Tuh. Oke, gue masuk ke dalam sekarang. Ini biasanya sama bapak gue kalau pagi duduk di sini nih. Sambil berjemur. Oke, kita masuk yuk. Nah, ini dia keluarga aku, guys. Nah, ini bule bolang. Hai, bule bolang. Aduh, apa kembang? Wah, drama dan sandiwara sekali. Ini nana Ricardo, guys. Manager slash sister. Dan ini emak gue. Inang, Sarge. Udah lapar. Udah lapar, lapar, lapar. Ini rumah mamaku. Dulu tajenya gak ada kayak gini-ginian, guys. Sekarang dibikin kayak enjin. Entahlah, apalah. Ini apalah, apalah. Gak ngerti lagi. Nah, ini ada kolamnya si bule bolang. Abang Korej. Sambil dulu. Sambil dulu. Sambil dulu. Sambil dulu. Sambil dulu. Sambil. 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 Oke, hari ini kita pengen makan dulu ya. Makan kita ini adalah Turki's food. Voila. Ini udah beda. Turki's food. Yang mana? Turki's food. Ini enggak dong. Medan food. Ini Medan food. Ada kepala ikan. Aduh, ngeri banget. Aduh, masuk-masuk di vlog. Apalah ikan. Nggak laku yang begini. Yang ini yang dicari pakai nasi putih, coy. Oke. Tanda bersejarah. Oke. Kembali juga kamar acu di atas, guys. Wah, ini dua manusia ini dulu enggak ada. Ilah, cantik. Ini pelokannya tuh. Ini lagi jomblo. Nih. Terakhir pacarnya nama siapa? Dukang pasir atau tengah baso? Nggak? Nggak punya, Kak. Apa? Punya pacarnya? Nggak punya. Nggak punya? Tapi lagi air terkari cowok. Biasanya bajunya Balenciaga loh. Oh, iya. Tidak touch. Maaf, don't touch. Gimana mode cowok? Orang katanya enggak boleh disentuh. Ya, kan? Nah, ini juga nih janda, guys. Oh, kawan gitu. Janda enggak sih, loh? Iya, janda. Janda enggak sih muda, loh, Kak? Ini cakep-cakep semua, guys. Saya, guys. Oke, ini udah berubah semuanya, guys. Sekarang jadi tempat nongkrongnya King Royal. Kapanya Sean Michael Angelo. Tuh, ngumpuk semua barang-barang. Belumah enggak kayak gini, guys. Ini kamarnya Sean Michael Angelo. Sekarang kita buka. Kita pengen lihat pertama kali. Kamar anak King Royal. Nah, ini tadinya kamar aku. Sekarang sudah berubah. Jadi kamarnya baby Sean Michael Angelo. Ini krebs-nya dia, si Sean. Tulisannya M karena Michael Angelo. Tuh, ini tempat buat ganti-gantinya Sean. Tuh, di sini. Itu ya warnanya, guys. Nah, ini dia Sean sama Michael Angelo. Nah, ini kamarnya baby Sean. Tuh, di belakang apa? Yang ini dibuka toys-nya sekarang. Ini mau bukan pengen lihat baby Sean. Pengen lihat toys. Oke, kita pengen lihat baby Sean sekarang, guys. Lagi buku. Ini. Kok baby Sean begitu, guys? Coba lihat lagi. Kok baby Sean babon? Kok baby Sean babon? Baby Sean kok babon? Kok baby Sean babon? Kok baby Sean babon, guys? Eh, mama Nivi, baby Sean babon ya? Babon dong. Batak abon. Baby Sean itu babon, guys. Batak. Batak abon. Baby Sean babon. Batak. Batak abon. Yeay. Nih, sempet terjadi masa-masa krisis, nih. Habis melahirkan. Apa Nivi? Drop, tekanan darinya drop. Itu untung langsung di tindak sama dokter. Kalau enggak, aku bisa ngomong, nggak? Ternyata. Oh, iya? Oh, iya? Iya, ternyata bisa komplikasi atau gimana. Oh, my God. Jadi aku mungkin nggak dikata diri, mungkin kemungkinan kok. Karena enggak, tapi komplikasi atau oh, my God. Untung, dikasih tahu saat itu, ya? Aku memang ngebak-bak. Aku kira-kira, berjaya. Dia bilang, iya, udah dikali. Kalau enggak, ketahunya pas aku lalu nggak kuat, benar nggak kuat. Pas Diji datang langsung dikali. Tindak apa tuh? Ya, itu kan dikali. Pasang alat dari AXM. Pasang alat dari AXM. Oh, infusnya ya? Infusnya diguyuk, dipercet, ini. Karena aku dehidrasi. Oh, my God. Apa, mam? HB-nya cuma 6. Harusnya normal berapa sih HB? Di atas 10. 12. 12. Pas aku mau lahiran, 10 kemarapan masih oke. Emang lo agak rendah ya, berarti ya? Masih oke. Mas udah lahiran. Drop. Sampai translusi darah empat kantor. Ya Allah. Di tengah-tengah pandemic ya. Tuh, Bapak Bon. Emak lo tuh berjuang tuh. Supaya ngeluarin lo tuh, Bapak Bon. Kasih ya. Tuh guys, jadi si Nivi tuh sempat, iya waktu kita disana tuh Nivi tuh sempat kayak drop, terus kesakitan terus gitu. Which is agak sedikit beda sih dengan saat aku dulu, apa namanya, baru kelar operasi gitu. Luckily, untungnya, papanya Nivi tuh juga dokter di situ. Jadi standby langsung, terus di tempat di kamarnya dia dipakein, apa ma'am? Alat beri IC. Alat beri IC buat ke jantung. Tetik, tetik, tetik. 6 orang dokter dateng, hubungin dia nih. Eeh, pokoknya dracor lewat deh guys ya. Karena kesakitan. Wah, aku sangin banget, sangin banget. Kata gue, Nivi, kata lo mau anak 3, langjut. Lihat dulu deh ya. Mau kembar. Gak tebal, trauma gak punya anak lagi? Sebenarnya sekarang gue agak takut. Sedikit ya, pasti. Tapi kan setiap lahiran beda-beda nih. Cuma tadinya kan gue pengen kembar nih, abang Wai. Satu dulu deh. Satu dulu aja ya, cuy. Ampun deh. Tapi it's worth the pain lah, ya kan? Dapet sih, BABBON! Ah, itu tunggu guys. Tunggu BABBON bangun. Ntar ya, kita update lagi. Hey guys, ada Bapak Ricardo guys. Apa-apa? Bapak flu ya nanti. Bapak flu? Iya. Sehat tapi, Bapak? Ini dulu kuat banget guys. Nih, ini dulu judo. Bapak-bapak, judo ya Pak ya? Judo, atlet judo. Dia dulu. Terus tiap hari dia skipping. Iya kan? Berapa kali itu skipping dulu? Tiap pagi. Judo, kak. Judo, kak. Dia dulu. Sabar. Kayak ngomong sama dulu. Sekarang semua ada waktunya. Semua ada masanya. Semal dulu ah. Senyum dulu yang paling manis. Senyum. Di mana-mana dulu ya? Senyum. Maaf. Bapak Ricardo guys. Inampsor. You never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fight my battles. Even in the darkness night. You never let me go. Kita mau ke tamannya Si King Royal Roy Ricardu We're lost in looking for our soul Grabbing from what you can hold Sometimes Realize there's nowhere to go Cause the thing we're searching for So guys, ini adalah tempat aku Rumah mamaku Waktu dari aku kecil Dari tahun 83 kecil disini Sampai besar sekarang Makanya mam Bye Nah ini banyak kenangannya semua disini Kayak lagi maghrib Sekarang kita berhak kembali Kita ngobrol-ngobrol Oke And we both know Every time you come around Every time you return See it in your tired eyes Set a scene That you still have more to go Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Sekarang aku pengen kasih Kalian tutorial Untuk buka pintu Kalau jaman dulu Mau berangkat ke disco Atau mau pergi Dari rumah Mengendap-ngendap Mindik-mindik Gitu Supaya ketawa Ini dia Lo nunggu mobil lewat Sekali lagi Baru lo buka Tidak 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 Ngek Itu kalau malam Kedengeran banget guys Nah guys Sekarang aku pengen nyobain Masih bisa gak nih Gue manjat pagar Emang gue jaman dulu Sebelum nangat Gadis ke Dura Oke Cuma guys Anak favorit siapa? Anak favorit Nana dan Melanie Kasian Roy terbuang Kaleng-kaleng KW-KW Kaleng-kaleng Panjat 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 Uai.